Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Kicomania Salam satu hobi Jumpa lagi di channel saya Garis Kicom Nah untuk video kali ini Saya mau ini ya Terapi mandi malam Untuk burung ocean ya Sebelum dimandikan Kita ambil dulu makanannya ya Jadi terapi mandi malam itu Manfaatnya cukup banyak ya Untuk burung ocean kita Tapi untuk melakukan terapi Mandi malam ini Harus ini ya Harus tahu kondisi burungnya Yaitu kondisi dalam Keadaan fit ya Kalau sakit jangan diterapkan Terapi mandi malam seperti ini ya Jadi kondisi burung itu harus Benar-benar fit teman-teman Dan yang belum tahu manfaat dari Mandi malam untuk burung Silahkan simak video ini ya Akan saya jabarkan Manfaatnya sekaligus Cara memandikannya ya oke Untuk memandikannya itu Antara jam 7 malam Sampai jam 10 malam ya Mungkin teman-teman Baru pulang kerja lah Bisa dilakukan Antara jam 7 Sampai jam 10 ya Lebih dari itu Jangan ya Takutnya nanti Kemalaman Takutnya nanti Cukup berbahaya Untuk burung juga ya Kalau kemalaman Karena Suhunya kan sangat dingin Kalau di atas jam 10 ya Jadi oke kita Mandikan burung itu Sampai basah Kuyub ya Sekali lagi Untuk pakannya Diambil semua ya Setelah diambil Kita semprot Sampai basah Kuyub teman-teman Nah sekarang Kita jabarkan dulu Untuk manfaat yang pertama ya Manfaat yang pertama Untuk mandi malam itu Yaitu Untuk Menurunkan Birahi Teman-teman Birahi yang tinggi itu Bisa berasal dari Makanan ya Selain makanan juga Bisa berasal dari Kondisi umur burung Yang Belum mapan ya Belum stabil Jadi birahnya itu Masih naik turun Nah fungsi untuk Mandi malam ini Untuk menurunkan Birahnya Jadi birahnya biar Stabil ya Karena kalau birahnya Terlalu tinggi itu Burung itu Banyak gerak Terus Males bunyi juga ya Dan yang paling parah itu Bisa mengakibatkan Ciak bulu ya Baik bulu ekor Maupun bulu sayap ya Jadi harus Diterapi Mandi malam Itu ya Manfaat yang pertama Kemudian untuk Manfaat yang kedua Teman-teman Manfaat yang kedua Terapi mandi malam Itu yaitu Untuk Menjinakkan Burung Nah ini cocok banget Untuk Teman-teman yang mungkin Baru beli Burung Ombiyuan ya Ombiyuan dari pasar Masih Polah banget Nah Terapi mandi malam Itu cocok banget Untuk menjinakkan burung Cuman harus tetap Dilihat kondisi burung Ombiyuannya ya Apakah sehat Atau enggak ya Itu penting juga Jadi Yang kedua itu Manfaatnya Untuk menjinakkan burung Sama seperti Yang tadi ya Untuk menjinakkan burung Itu juga harus dibuat Sampai Basah Kuyub teman-teman Jadi disemprot Sampai Basah Kuyub Untuk semprotnya Semprot embun ya Jangan yang terlalu keras ya Nah ini kan semprot embun Seperti ini Nah itu ya Manfaat yang kedua Kemudian untuk Manfaat yang ketiga Teman-teman Manfaat mandi malam Yang ketiga Yaitu bisa Menggacorkan burung Atau burung Jadi rajin bunyi Teman-teman Apalagi buat burung Yang vekter ya Seperti itu Cucat hijau Murai Terus kacer ya Itu penting banget Karena burung vekter Itu kan Birahinya naik turun Nah karena Sering dimandikan malam Birahinya itu Stabil Jadi dia Otomatis Kalau birahinya Stabil itu dia Rajin Bunyi Setelah Dimandikan Sampai Basah Kuyub Kemudian Diangin-anginkan ya Kalau bisa Untuk Mengangin-anginkannya itu Di dalam rumah ya Sobat Kicau Karena takutnya Kalau diangin-anginkan Di luar rumah ya Takutnya Anginnya itu ya Angin malam kan Cukup bahaya ya Buat manusia aja Bahaya Apalagi buat Hewan ya Jadi sebisa mungkin Diangin-anginkannya Di dalam rumah Bisa di dapur ya Nah seperti saya ini Ditaruh di dapur Teman-teman Dekat kamar mandi juga Ditunggu Sampai Kering ya Teman-teman Jadi ditunggu Sampai kering Kemudian Kalau sudah Cukup kering Itu dikasih Makanan ya Dikasih makanan Dan ekstra Foding ya Jadi makanan utamanya Apa mungkin Kalau buah ya Kasih buah Kemudian Kalau nektar ya Dikasih nektar Kemudian Kalau biji-bijian Juga dikasih Biji-bijian ya Jadi ekstra Foding Bisa diberikan Setelah Mandi Malam Teman-teman Kemudian setelah Dikasih makan Dan cukup kering ya Burung bisa Langsung Dikrodong Jadi di malam hari itu Dibiasakan burung Dikrodong ya Biar terlindung Dari angin yang pertama Kemudian dari Hewan-hewan yang cukup Bahaya ya Yang paling bahaya Itu kaper ya Karena kaper itu Kalau burung makan kaper itu Rata-rata Fatal Teman-teman Biasanya Satu hari Dua hari Berikutnya Bisa mati Teman-teman Nah Dikrodong seperti ini Kemudian Ditaruh Ke tempat yang Paling nyaman ya Biasanya ditaruh Dimana Bisa di Ruang tengah Dapur Silahkan taruh di Tempat yang Paling nyaman Teman-teman Nah itu dia ya Teman-teman Manfaat Dari Mandi Malam Dan Cara Memandikan Yang benar Sampai Dikrodong Seperti ini Sampai Ditempatkan Di tempat yang Nyaman Untuk burungnya ya Oke Semoga Bermanfaat Buat teman-teman Semua Bisa Dilakukan Untuk burung Yang kondisinya Fit ya Kalau belum fit Tidak usah Diterapkan Mandi Malam Oke Sampai ketemu Di video-video berikutnya Buat teman-teman Yang belum subscribe ya Seperti biasa Bisa subscribe Bulu channel saya Supaya tidak ketinggalan Video-video dari saya Oke Bye-bye Salam Satu Hobi Ciao Ciao